oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang lagi ditanya-tanyakan oleh peserta prakerja khususnya bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar di gelombang ke sembilan nah jadi kalau teman-teman yang sudah mendaftar di gelombang sebelumnya dan gagal kalian kan tinggal klik gabung aja nih tetapi banyak juga teman-teman kita yang baru mendaftar di gelombang ke sembilan sehingga harus mengupload foto KTP jadi karena di gelombang sembilan ini mulai dari gelombang keempat sampai seterusnya itu gak ada lagi foto upload foto selfie guys jadi tinggal foto KTP doang nah disini nah meskipun disini foto KTPnya itu sudah disyaratkan itu 2MB ya guys dengan format JPEG atau PNG nah jadi memang udah udah pas gitu udah sesuai dengan syaratnya tetapi masih aja gagal mengunggah file foto KTP meskipun sudah diulang berulang kali itu tetap gagal jadi perlu teman-teman ketahui karena memang terlalu banyak yang mendaftar prakerja ini sehingga servernya itu error guys jadi memang ada beberapa yang bisa ada juga beberapa yang gagal kebanyakan sih itu yang gagal jadi buat teman-teman semua yang kemarin dibuka gelombang ke-9 langsung mendaftar mungkin ada beberapa yang sudah bisa dan di akhir-akhir ini yang baru mendaftar itu rata-rata semuanya gagal karena sudah terlalu banyak yang mendaftar guys jadi aku sarankan ke teman-teman semua dicoba aja terus nah kalian coba aja terus ketika kalian mengupload foto KTP kalian ulang sampai 3 kali nah kalau masih gagal dan terus gagal kalian bisa restart handphone kalian nah kalian bisa restart handphone kalian tapi jangan sampai keluar dari dari website tersebut ya jadi dalam kondisi seperti ini kalian restart handphone kalian dan kalian hidupkan kembali setelah itu nanti akan muncul wallpaper handphone masing-masing kan baru nanti login baru nanti kalian tuh langsung menuju ke google chrome dan ketik lagi prakerja.go.id serta kalian masuk lagi ke email dan password kalian ke email dan password ke teman-teman semua dan kalian lihat apakah udah bisa apa belum nah jadi cara ini juga sudah dilakukan udah beberapa orang yang melakukan ini ya ada beberapa yang bisa ada juga beberapa yang masih gagal nah jadi buat teman-teman semua coba aja saran dari aku semoga kalian berhasil dan kalian komen di bawah jika kalian berhasil ya guys so semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati